saya tanya mau tanya tadi Ustaz menyebutkan bahwa sesama muslim tidak boleh mencelah merampas harta orang muslim tapi anak mempunyai kerabat yang suka sekali membuka aib dan menyebarkan aib keluarga anak kepada orang-orang bagaimana sikap yang harus kami lakukan kami bisa memaafkan tapi celahan-celahan mereka sungguh tidak bisa dilupakan kami menghindari bertemu mereka karena kalau bertemu pun mereka hanya membalimi kami apakah sikap yang kami lakukan salah baik kalau ada orang-orang diantara kerabat kita yang jahat seperti ini kita boleh menjaga menjaga batas atau membatasi hubungan tapi bukan memutusnya dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja jangan dinilai semuanya buruk orang itu kenapa saya ada kebaikannya tapi kami lupa berat Ustaz melupakan celahan-celahannya yaitulah waswa syaitan disitulah peran iman kita seorang mu'min itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celahan-celahan orang karena celahan orang itu hanya ucapan kok sama dengan pujian sepanjang lidahnya saja kamu jelek sudah selesai anggap saja angin lalu dia mau bilang jelek terserah saya tetap gagal bisa saja kita berkata begitu saya tetap cantik saya tetap begini kita percaya Allah ciptakan saya begini dengan cara baik tidak ada sesuatu yang harus berbekas kok sebenarnya lain kalau pisau diiriskan ke badan jasad kita rusak mungkin tetapi kalau seandainya hanya kata-kata saja tidak ada sesuatu yang perlu diperlulikan Allah subhanallah sudah mengatakan kepada kita agar mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini orang-orang beriman itu hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah ibadur rahman namanya mereka yang kalau melewati orang-orang jahil kata ulama tafsir jahil adalah suka mencacimaki suka mencela suka menilai buruk penampilan seseorang maka mereka berkata salam artinya oh udah ngomong terserah kamu deh gak usah peduli biarin aja tetap aktivitas kita sehari-hari kita biarin rakib dan atid mencatat rakib mencatat kebaikan-kebaikan saja dia mau cerita terserah dia hubungan dia dengan urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita juga harus tahu ya tadi saya sudah jelaskan ada kadar ya ada qawdak dan qadar subhanallah kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qawdak Allah ciptakan kebaikan dan keburukan gitu kan dan perlu kita ketahui juga punya kadar subhanallah kejahatan juga punya kadar loh kalau dia meninggal selesai kejahatannya atau kata ulama minimal per hari itu ada berhenti kejahatannya misal dia jahat dari pagi nih pasti ada saatnya dia letih dia jenuh dia berhenti ke kamar mandi dia berhenti makan dia tidur berhenti kejahatannya ada kadarnya kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala malah menghukum dia kalau dia sudah berlebihan mungkin dia meninggal tiba-tiba mungkin dia jatuh mungkin dia ini mungkin dia itu banyak hal jadi gak usah terlalu khawatir kita punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dan semua sudah sesuai dengan kadarnya ada saatnya dia akan berhenti dan pada saat sekarang anda akan mendapatkan pahala sabar ingat ya pahala amal yang besar sekarang adalah sabar kata Allah subhanahu wa ma yulaqaha illa alladina sabaru wa ma yulaqaha illa huhazdin azim surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar dan surga tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki nasib yang baik Allah mempertemukan antara nasib yang baik dan masuk surga dengan mudah adalah orang yang sabar dan sabar kapan dibutuhkan? kalau cobaan sedang datang ya kan? disitulah cobaan disitu dibutuhkan disitu kita akan panin pahala sabar lagi ada masalah kita hadapin dengan tenang ya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiar mencari jalan keluar seperti itu selamat menikmati